Intro Sulawesi Selatan memang menjadi salah satu destinasi wisata yang tak kalah menarik di Indonesia. Geretan pantai berpasir putih, air laut yang jernih, dan panorama alam yang megah siap memanjakanmu. Selamat datang di Kepulauan Selayat. Intro Saya memulai perjalanan dari Bandung, kali ini tidak dengan mobil kelana bentala, tetapi menggunakan bus dengan tujuan langsung ke Bandara Soekarno-Hatta. Tepat jam 12 malam bus mulai melaju, hanya butuh waktu 2 jam kalau dini hari untuk sampai ke Bandara. Eja, Bang Eko, Bang Andre, dan Kak Indah telah tiba terlebih dahulu di Bandara. Kita mau jalan-jalan ke dua pulau tersebut, masih jarang di eksplor sama orang. Tepatnya itu namanya pulaunya, nama pulaunya itu Selayat. Ada di deket-deket Makassar. Pukul setengah lima pagi kami dijadwalkan untuk melakukan proses boarding di Bandara. Penerbangan ini diperkirakan akan berlangsung selama kurang lebih 2 jam. Penerbangan ini diperkirakan untuk melakukan proses boarding di Bandara. Oke, jadi sekitar jam 8, kita tadi sudah landing dari Sultan Hasanuddin. Tadi ketemu Akin dan teman-teman yang lainnya. Biar tanya-teman masih aman-aman saja. Karena belum banyak drama. Jadi sekarang kita makan dulu. Sambil tunggu pesawat jam 1 jam. Kita mau ke Pulau Selayar. Jadi sekarang kita transit beberapa jam. Habis itu kita mau lanjut menuju ke Selayar. Selayar itu kurang lebih dari sini. Selayar itu 40 menit. Tadi tadi kita pakai pesawat kecil. Namanya itu Susi Air. Cuman ada pesawat atau gimana? Ada jalur darat, jalur laut juga itu kalau nggak salah. Itu 8 jam pakai jalur laut untuk menuju ke sana. Tapi biar lebih cepat dan menghemat waktu, kita pakai pesawat kecil ke sana. Tapi pesawat kecil itu cuma ada 2 waktu. Pecawat dong. Ya, pecawat. Pecawat kesilnya itu hati-hati. Jadi pesawat kecilnya itu cuma ada 2 waktu. Dari yang pertama itu Selasa sama Rikamis. Oke, jadi pesawat. Pesawat kita menuju ke Selayar. Langsung kita masuk. Susi Air. Dari Bandara Sultan Hasanuddin, kami lanjut memakai maskapai Susi Air. Menuju Bandar Udara Haji Aroi Pala Selayar. Penerbangan memakan waktu sekitar 40 menit. Oke, jadi sekitar jam 2 kita tadi terbang dari Sultan Hasanuddin ke Selayar. Ternyata tidak sampai 40 menit. Kayaknya 30 menitan tadi cuaca sangat bagus. Ini pertama kalinya saya naik Susi Air. Pesawat kecil tapi, well, tidak semenyeramkan yang dipikirkan. Dan akhirnya sampai juga di Selayar untuk kali kedua ke Selayar. Mudah-mudahan saat nanti kita ke destinasi, keren. Ini sekarang kita langsung ke sana nunggu bagasi. Selayar. Selamat datang bang. Selamat datang bang. Sesampainya di Selayar, kami sudah dijemput oleh tim wonderful Selayar. Dari Bandara, kami dibawa untuk menikmati seafood. Nah, jadi kita makanan di sini itu khasnya seafood. Ini ikan di kanan. Terus ada ini... Tomat-tomatan. Bukan mangkok. Mereka, pulau. Sudah nggak lucu. Mana kita? Kita ke Sunari, Pak. Ada apa di sana? Pantai, San Setan kita di sana. Agenda hari pertama di Selayar, karena hari sudah sore, sudah pasti kita akan menikmati matahari terbenam di Pantai Sunari. Konon ini merupakan surga bagi pecinta senja di selayar. Pengalaman langka disini bisa bermain kayak dengan langit sore yang sangat cantik. Oke tadi di awal kita sempat hampir kecewa karena langitnya itu mendung. Tapi karena ya mungkin kita memang niatnya kesini baik dan tulus gitu. Lihat dari sunset sampai after sunsetnya. Lihat ini bagus banget 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 sumpah. Mau nangis tapi malu orang rame. Sumpah ini bagus banget ya Allah. Sekali seumur hidup kalian harus ke selayar. Hari kedua di selayar kita agendanya mau explore pantai yang ada di Kepulauan Selayar ke Pantai Gusung. Kita mau snorkeling, diving. Pokoknya kita bakal seru-seruan di selayar ini. Ikuti terus perjalanan kami bersama si Bolang dan kawan-kawan. Terima kasih. Aktifitas utama di Kepulauan Selayar ini adalah wisata air. Dari penginapan milik Bang Syahrir kami bertolak menuju Pelabuhan Padang untuk melanjutkan menggunakan kapal nelayan. Oke sekarang kita sudah berada di Pelabuhan Padang. Di sini banyak kapal-kapal nelayan. Kita mau menyeberang ke Pulau Gusung. Di sana kita mau snorkeling, diving, mainan paddle. Pokoknya selama di selayar kita banyakkan main air. Kita kunjungi satu persatu destinasi yang ada di sini. Kemudian bisa memanjakan mata kawan-kawan yang tidak bisa liburan seperti kami ini. Tapi kami ini kerja. Tapi tepatnya kita tidak tahu cara membedakannya kerja dan liburan. Pokoknya ikuti terus. Spot pertama yang kami lewati adalah hutan mangrove Gusung yang sangat cantik. Apalagi jika diabadikan menggunakan kamera udara seperti ini. Di sekitar hutan mangrove ini terdapat beberapa perkampungan nelayan. Hutan mangrove Gusung adalah kawasan hutan bakau yang membelah Pulau Pasigusung. Sebuah pulau yang terletak sebelah barat kota Banteng, ibu kota Kabupaten Selayar. Oke, selamat datang di Bontoleba. Jadi di sini ada spot mangrove di sebelah kiri saya. Di sebelah kanan sini pantai dan banyak nyiur, pohon kelapa. Kita sekarang mau main, apa namanya, paddle. Tapi kita cek dulu karena ini udah mulai grimis. Sulawesi punya banyak potensi wisata alam yang menarik. Mulai dari pantai hingga gugusan pulau-pulau kecil. Yang mana masing-masingnya memiliki keunikan tersendiri. Seperti Pulau Gusung. Sepanjang perjalanan kami selalu disuguhkan lanskap yang sangat cantik. Terutama air lautnya hijau toska yang sangat jernih. Tujuan kami berikutnya adalah Pantai Liang Tarusu. Oke kawan-kawan, jadi kita sekarang sudah nyampe di Pantai Liang Tarusu. Jadi keunikannya adalah ini pantainya kecil, private banget. Di sebelah kiri dan kanan saya ada lubang. Tadi udah ada Eja sama teman-teman yang lain jalan ke sana. Dan sekarang kita lagi mau main paddle. Ini teman-teman lagi pompa paddle dulu. Karena ini kita bawa dari Jakarta. Satu paddle kurang lebih 15 kg. Jadi saya juga ini kayaknya percana ini pengen beli. Jadi nanti pas road trip pakai mobil, bawa paddle kayaknya lebih seru. Jadi nggak membosankan. Mungkin sekarang makan siang dulu kali sebelum kita membakar tenaga. Mantap selayar, keren. Pantai ini berada di kawasan Pulau Gusung. Yang menarik di sini terdapat lubang atau goa di sisi kanan dan kirinya. Lanskap yang sangat cantik dengan air laut yang sangat jernih, berwarna biru kehijauan. Kami memilih memadukan dengan aktivitas paddle. Gimana? Kombinasi yang sangat sempurna bukan? Oke, jadi sambil nunggu teman-teman lagi main paddle. Karena di sini sangat panas. Saya berteduh di bawah liang. Ini sebutannya liang ya. Di bawah ini kayak goa, ini air. Enak banget coba di sini. Kita mau snorkeling-snorkeling dulu. Snorkeling di situ kita mantai lagi sambil nunggu sunset. Berarti ini kita main air nih? Ya, main air. Belum cukup puas di Pantai Liang Tarusu, kami harus bergeser ke spot berikutnya. Karena waktu kita sangat terbatas. Berikutnya tim wonderful selayar membawa kami untuk melihat keindahan bawah lautnya. Nama spotnya adalah Bayangkara, masih di sekitaran Pulau Gusung. Lihat air yang sangat jernih, siapa yang gak mau turun? Mari ikuti keindahan bawah laut Pulau Gusung dari mata kamera Akhil Afif. Airnya jernih, bawah lautnya terdapat pasir putih, juga karangnya masih terjaga. Snorkeling di Pulau Gusung ini menjadi penutup hari kedua kami di Kepulauan Selayar. Kami kembali ke daratan untuk bersiap melanjutkan perjalanan ke spot menarik berikutnya di esok hari. Hari pertama seru banget sih, walaupun tadi sempat hujan. Terus ombak juga. Terus mungkin tadi cuacanya kurang, tapi tadi kita dapat spot buat main paddling. Seru banget. Pantai apa tadi namanya bang? Tar Rusu. Tar Rusu banyak ada, apa namanya, ada goanya. Ada liang. Oh itu liang ya namanya, ada liangnya. Terus seru banget. Dan sekarang kita mau ke bukit? Nggak nggak, udah mau bentar lagi. Oh kita balik ke penginapan. Soalnya kita belum mandi gitu kan. Soalnya kan tujuan mau ke puncak itu adalah sunset. Jadi karena udah nggak keburu, mending kita balik aja. Kita balik aja ke penginapan. Jadi lebih baik malam ini kita login aja. Bener. Mabar guys. Tunggu, tunggu. Jangan dipotong dulu, aku mau nanya kak. Ini gede dikasih makan apa ya sampe segede ini. Luar biasa, ada experience baru. Jadi tadi gak indah ngajarin buat main pedal. Itu sampe hampir 2 jam kalo gak salah deh. Saking serunya main pedal di Pante tadi. Sampai lu makan siang. Ya pokoknya itu sih. Dan gak sabar buat main pedal lagi besok. Jadi hari ini kita bakal explore semua satu hari full. Sampai sunset di Pulau Bahuluang. Perjalanan dari sini sampai ke Bahuluang itu sekitar 30 menitan. 30 menitan dari sini. 30 menit dari sini. Dan sebelum kita berangkat, alangkah baiknya kita berdoa sesuaikan keyakinan masing-masing. Dan semoga cuaca hari ini sangat-sangat mendukung ya. Hari berikutnya kami akan menyeberang ke Pulau Bahuluang. Dan rencananya akan bermalam di pulau ini. Jika Lombok atau Labuan Bajo memiliki Pantai Pink yang sangat terkenal. Maka Desa Bahuluang juga memiliki hamparan pasir putih. Bercampur pink sehingga pantai ini terlihat berwarna pink muda dari kejauhan. Kali ini tujuan kami adalah ke Pantai Bonebaka dan Bonekidi. Daya tarik utama pantai ini adalah dikelilingi oleh dinding karang. Dan lautnya biru kristal. Jadi perahu akan berada di tepian dinding-dinding karang yang sangat megah. Pantai pasir putihnya sangat cantik. Aktivitas kami di tiap-tiap spot seperti biasa bermain pedal. Dan ini menjadi lokasi tercantik hari ini yang saya kunjungi. Tak jauh dari Bonebaka terdapat liang lipang. Pesona keindahan goa yang memiliki keunikan susunan stak laktit yang begitu luas. Memanjakan mata dilengkapi dengan hamparan pasir putih yang berhadapan langsung dengan jernihnya air laut dan dapat dijadikan sebagai tempat snorkeling. Spot berikutnya dan sebagai penutup hari ini adalah menikmati matahari terbenam di Makam Karang atau Pulau Karang. Masyarakat Bahuluang mempercayai adanya gurita raksasa yang membuat tumpukan karang mati seperti sekarang dan bentuknya berubah setiap tahun. Beberapa orang bahkan pernah menyaksikan pancaran cahaya dari gurita raksasa tersebut saat melewati laut sekitar desa Bahuluang. Bunging atau pasir timbul ini panjangnya kurang lebih 200 meter dengan pesona keindahan yang dikelilingi pasir putih halus dan di tengah laut biru jernih. Dari Makam Karang kami kembali menuju Bahuluang Resort, jadi malam ini kami semua akan beristirahat di sini. Selain momen seru mengunjungi tiap destinasi yang unik, yang tak kalah dan paling saya tunggu adalah momen makan bersama sambil bertukar cerita tentang pengalaman mengunjungi negeri kita yang kaya ini. Perut kenyang tak lengkap kalau gak nyeduh kopi. Lanjut setelahnya kami tidur karena dini hari nanti kami harus bergerak kembali untuk berburu sunrise di selayar. Kita mau summit ke Bukit Nane, kita mau sunrisean di sana. Kita tetap perjalanan dari sini ke Bukit Nane itu adalah 1 jam setengah katanya. Tapi sekarang sudah jam 4 lewat 5, semoga gak jatuh buruk. Pagi buta kami harus bersiap kembali untuk mengejar sunrise. Tujuan kali ini adalah Bukit Nane di Pulau Polasi. Estimasi penyeberangan kurang lebih 1-2 jam. Misi sunrise kami di atas bukit gagal, ya sudah. Sebelum kami mendaki bukit, sebaiknya yang terpenting adalah sarapan. Harapan dulu sebelum trek, biar ada tenaga. Ada tuh kua asin. Kalau NTT punya pulau padar, nah di Sulawesi Selatan ini punya Bukit Nane yang tak kalah cantiknya. Kami sama-sama harus mendaki terlebih dahulu untuk menikmati lanskap cantiknya. Bukit Nane ini merupakan spot populer yang terletak di Pulau Polasi. Menawarkan lanskap panorama perbukitan, termasuk tanaman hijau subur, daerah pesisir, dan lautan luas. Bukit ini berdiri di ketinggian kurang lebih 230 meter di atas permukaan laut. Sampai di puncak, saya langsung set up drone untuk mengabadikan lanskap cantik Bukit Nane. Akil, Eja, dan Zizo langsung berlarian di punggung Bukit Nane ini. Pemandangan 360 derajat, lautan biru, dan nyiur pohon kelapa yang sangat-sangat cantik. Karena saya anak gunung, ini menjadi spot favorit saya di Kepulauan Selayar. Matahari sudah makin ke atas, dan teriknya sudah mulai menyengat. Kami harus segera bergeser untuk kembali ke Pulau Bahuluang. Bukit Nane di Pulau Polasi menjadi penutup yang sangat indah. Kami kembali ke Bahuluang Resort. Penyeberangan dihantui ombak yang cukup besar. Tapi saya pribadi sudah mulai terbiasa sejak road trip ke NTB dan NTT beberapa bulan yang lalu. Jadi hari ini kita sudah sampai lagi di sini. Tadi kita sudah sunrise-an di Bukit Nane. Dan pas baliknya itu kita diterpa obak yang gojang, gojang, gojang. Setelah sampai, kita akan makan dulu. Dan habis itu kita baru lanjut cabut lagi ke Selayar. Ayo kita makan dulu. Langkah ke Selayarnya Ya jadi kita mulai perjalanan selanjutnya menuju Darmaga Karena kita mau tidur di kapal dulu sebentar. Bisa kita pindah ke Bira-bira, dan kita tidur di jalur daerah. Sudah selesai, kan? Sudah selesai, kan? Masih ada sunrise di kapal Ini udah di cut sama siswa Belum di cut Kelamaan Semua momen bersama kami di pulau ini akan selalu kami kenal Semoga suatu hari nanti kami mendapat kesempatan untuk kembali ke sini Kami tahu pulang adalah bagian dari petualangan Tetapi hati kami akan selalu bersama selayar Surga di selatan Sulawesi ini Sampai jumpa selayar, kami harus pulang Terima kasih atas semua yang telah kau berikan Sampai berjumpa di perjalanan berikutnya